Calon Presiden Prabowo Subianto, Akira Bobile, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mendampil sebagai calon Wakil Presiden pada kontestasi Pilpres 2019. Deklarasi pasangan Prabowo Sandi diumumkan malam tadi bersama petinggi Koalisi Gerindra, Pandan PKS, tanpa dihadiri, satupun petinggi Partai Demokrat. Setelah melalui jalan panjang malam tadi, calon Presiden Prabowo Subianto dan elit Koalisi Gerindra, Pandan PKS, mengumumkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan Presiden 2019 mendatang. Sandi dipilih karena diterima oleh semua pihak yang tergabung dalam koalisi. Uniknya saat deklarasi tidak satupun elit Partai Demokrat yang hadir. Saudara Sandiaga Uno merupakan pilihan yang terbaik dari yang ada. Beliau juga berkorban. Beliau bersedia mengundukkan diri dari jabatan Wakil Gubernur yang telah dengan susah payah beliau rebut selama bertahun-tahun kampanye. Beliau bersedia berhenti demi mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya pun menerima kepercayaan ini karena saya menyatakan saya siap dan saya ingin dijadikan alat untuk membantu rakyat Indonesia. Saya hanya ingin berjuang, bekerja, dan mengabdi demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kepentingan bangsa Indonesia, tidak kepentingan lain. Selanjutnya hari ini usai selat Jumat, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama elit koalisi Partai Pendukung akan mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Rencananya sebelum mendaftar, Prabowo dan Sandiaga Uno akan menjalankan solat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Jumat, 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 Jumat.